Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yosefri Anggamukti Kali ini saya sedang berada di bekas pabrik kapas Belanda Yang berada di Dukoh Pabrik Desa Ringin Putih Karena adanya pabrik kapas zaman Belanda ini Tempat ini diberi nama Dukoh Pabrik Karena pabrik itu dari bahasa Belanda Fabrik Berdasarkan studi hukum internasional Telah terbukti sesungguhnya mereka Belanda Tidak berada di sini selama 300 tahun Apalagi yang dimaksud dengan di sini adalah seluruh Nusantara Apalagi jika berbicara tentang kota Jakarta pun Kita harus hati-hati Karena kita cenderung menggunakan citra yang kita miliki Tentang wilayah Jakarta Raya sekarang untuk melihat keadaan kota Jayakarta pada 1619 Ketika VOC mendudukinya Waktu itu wilayahnya VOC hanya sebagian wilayah Jakarta Utara sekarang Penjajahan 3,5 abad bagi Indonesia Sementara itu bagi Aceh hanya 37 tahun Penjajahan 3,5 abad di Aceh Hanya 37 tahun lamanya Tentu telah memberikan kebanggaan tentang sejarah lokal di Indonesia Bagi Ponorogo tidaklah demikian Bangsa Belanda masuk di daerah Ponorogo itu baru setelah perang di Ponegoro Sebelum itu belum pernah didatangi Tahun 1836 Ponorogo menjadi daerah asisten residen Kehendak asisten residen kabupaten dijadikan satu saja Berada di tengah Namun Bupati Sumoroto Raden Tumenggung Broto di Ningrat tidak mau menjadi satu Tetap berdiri sendiri Tetapi Jika dicabut Maka Bupati tidak akan tanggung jawab Bila ada pemberontakan rakyat Belanda sudah mengerti jika keturunan Bupati Sumoroto itu Sakti-sakti Akhirnya Kabupaten Sumoroto tetap Berdasarkan sejarah India Belanda Maka pabrik ini baru dibangun Setelah Belanda menjajah Ponorogo Sehingga Ponorogo tidak dijajah Belanda selama 350 tahun Menurut sesepuh desa ini adalah pabrik kapas Tetapi ketika didirikan pertama kali ini adalah pabrik Tom atau Indigo Vera Yang manfaatnya dapat menjadi pewarna batik Kini pabrik ini sudah runtuh Tidak ada lagi gentengnya Bahkan tanah pabrik ini sudah hilang batu batanya Di utara pabrik ini ada sawah Dan di selatan pabrik ini ada rumah-rumah penduduk Bagaimanapun rupanya Keadaan masa sekarang ditentukan oleh sejarah masa lampau Pemohonan seorang misionaris protestan Untuk diperkenankan memasuki daerah merdeka Wilayah Batak pada tahun 1889 Mengakibatkan putusan menteri Gaujenius Bahwa daerah-daerah itu tidak dapat dianggap sebagai bagian Hindia Belanda Dari empat wilayah yang dijelaskan oleh kolijen pada tahun 1911 Aceh dipandang sebagai kesultanan merdeka terakhir Dalam momerandum Dapat dibaca bagaimana seorang resident di Jambi Pada 1899 Masih menulis kekuasaan kita pada kenyataannya tidak meluas Lebih jauh daripada sungai Batanghari Sampai tempat kediaman kita di Jambi Segala apa yang terletak di hulu sungai tersebut Sebetulnya dapat dianggap masih merdeka Sementara itu di Sulawesi Kerajaan bawahan bone Dengan rajanya pada 1904 Masih bertindak Demikian merdeka Maupun goa yang masih pada tahun 1910 Demikianlah terdapat di bagian timur Sulawesi Dalam pertengahan abad yang lalu Di Mendono dan Balantak Para Syah Bandar Bugis di Bone Dan Aceh masih terdapat seorang Syah Bandar Panglima Tiban berasal dari India Panglima Tiban mengadakan perjalanan Sebagai duta antara lain ke Riau dan Singapura Pada 1880 Menyusul pengadilan Tinggi Makassar Yang berpendapat Bahwa di Nusantara Hindia Belanda Selain wilayah pemerintah Terdapat negara-negara Dan raja-raja yang lebih kurang merdeka Dan bahwa goa adalah Sebuah kerajaan merdeka Yang tidak berdiri di bawah Melainkan di samping pemerintahan Hindia Belanda Sekian untuk ulasan kali ini Ada kurangnya mohon maaf Vilahi Taufiq wal Hidayah Waridawal Inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh